Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pengaplikasian biochar di pengahamparan saya. Dan ini nanti akan saya tanami cabai, supaya tanaman cabai saya bisa tumbuh subur dan mendapatkan hasil produksi sesuai harapan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini bukan teori lagi, video ini adalah bukti nyata aplikasi biochar yang saya aplikasikan di tengah hamparan saya ini. Dan ini nanti apabila pembersihan gulma yang seperti ini, pembersihan gulmanya seperti ini nanti sudah selesai. Jadi di tengah bedengan ini akan saya coper, akan saya rotari ini nanti, supaya bisa merata. Jadi ke depan apabila sudah tertanam, sudah saya tanami cabai, perakarannya itu bisa tumbuh sehat, bisa tumbuh normal. Jadi manfaat dari biochar ini sangat banyak sekali. Pada kesempatan kali ini saya menunjukkan pengaplikasiannya langsung di hamparan. Ini seperti ini. Langkah awalnya kita tabur dari ujung sampai ujung. Tiap-tiap bedengan saya campur seperti ini. Kenapa yang ada di sini itu tidak saya kasih? Karena di sini merupakan jalur untuk perawatannya. Jadi biocharnya bisa saya tekan supaya lebih irit. Itu langsung saya tabur di tengah bedengan. Jadi ini biochar arang aktif sekampadi. Dan ini teman-teman saya ini sedang membersihkan gulmanya dulu. Membersihkan gulmanya yang berada di tepi untuk jalurnya nanti. Untuk jalan perawatan dibersihkan dulu. Setelah itu dicoper. Setelah dicoper nanti supaya bisa nampak kinclong. Monggo. Petani semuanya. Petani sayur. Bisa mengaplikasikan biochar di hamparanya seperti ini. Dan biochar ini. Arang aktif sekampadi ini. Itu sangat mudah sekali. Untuk proses pembuatannya. Di era perubahan iklim seperti ini. Musim kemarau. Tetapi musim kemarau nya sulit untuk diprediksi. Jadi kita harus pandai-pandai berinovasi. Untuk memprotek supaya usaha kita itu masih bisa berjalan normal. Seperti ini. Ini proses-prosesnya seperti ini. Sudah nampak sekali. Ini biochar nya nampak sekali. Seperti ini ya dulurku semuanya. Jadi biochar nya sangat nampak sekali. Biochar ini. Pembuatannya juga sangat mudah. Dan ini berasal dari teknologi kuno. Jadi teknologi kuno yang saya tiru. Dan pada akhirnya bisa saya aplikasikan disini. Dari beberapa ilmuwan penelitian-penelitian. Ini biochar sangat bermanfaat sekali. Di era-era seperti ini cuaca ekstrim. Tetapi saya bisa memproduksi hasil pertanian saya dengan sesuai harapan. Mari para petaniku semuanya. Para tulur-tulur tani. Untuk selalu belajar berinovasi. Bagaimana cara usaha kita. Usaha budidaya kita. Pertanian itu bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Mari kita sejahterakan tanaman kita. Usaha kita. Supaya perekonomian petani bisa stabil. Mari kita aplikasikan biochar dihamparan untuk usaha pertanian kita. Sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Lestari. Petani hebat.